ketemu lagi dengan saya di HST part 4 di part 4 ini saya gak akan bahas tentang apa namanya horror tapi saya akan membahas tentang kisah Isabella Guzman psikopat cantik yang menikah 151 atau 151 kali ibu kandungnya hingga tewas so langsung saja kita mulai dikutip dari Daily Mail pada Senin 7 September 2020 gadis bernama Isabella Guzman telah membunuh ibu kandungnya di rumah ibunya pada Agustus 2013 pada Desember 2013 ia dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa lalu gadis kelahiran tahun 1995 ini dibawa ke rumah sakit jiwa di Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo untuk dievakuasi pihak kejaksaan George Brogley ya mohon maaf kalau salah mengatakan ini adalah kasus pembunuhan yang mengerikan dan kejam yang dilakukan seorang anak perempuan terhadap ibu kandungnya jadi kalian bayangkan saja gadis asal Colorado Amerika Serikat ini telah menikam ibunya sebanyak 151 kali bagian yang didikam adalah wajah, leher, hingga membuat ibunya meninggal dunia tetapi sistem kami adalah sistem yang tidak hanya syarat dengan hukuman atau penjara tetapi juga terikat pada keadilan dan kamu harus melihat komponen ini yaitu kesehatan mental dekas George Brogley kemudian dalam kesaksiannya dokter Richard Pons mengatakan jika Isabella didiagnosis mengidap Schizofrenia Paranoid kalau gak salah gejala utama Schizofrenia Paranoid adalah delusi dan halusinasi mohon maaf ada tanda-tanda halusinasi yang jelas dia menatap ke ruang kemudian berbicara dengan orang yang tidak ada dan dia juga mertawakan dirinya sendiri kata dokter Richard Pons gangguan jiwa itu diakibatkan oleh ayah dan ibunya yang bercerai sejak dia masih kecil atau disebut broken home ya Isabella Guzman dan ibunya Yunmi Hoi kerap bertengkar apalagi semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Ray Han Rian Hoi mohon maaf menurut kepolisian Isabella semakin sering melawan dan bertengkar dengan ibunya diduga Isabella kesal dengan ibunya yang menikah lagi kemudian peristiwa itu ada tanda-tanda ya sehari sebelum membunuh ibunya Isabella bertengkar hebat hingga meludai ibunya Isabella juga sempat mengirimkan email kepada ibunya yang berisi kau akan menepusnya so ketika menerima email tersebut ibunya sempat menelpon biak kepolisian dan meminta dandang ke rumahnya hingga akhirnya polisi pun datang dan memenuhi permintaan ibunya polisi datang dan tidak menemukan perdebatan atau kekacauan di rumah itu namun polisi memeringatkan Isabella jika ibunya bisa saja mengusirnya dari rumah akibat perilaku yang diperbuat keesokan harinya Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 jalan Soj 5 kala itu ayat diri Isabella Rian Hoi ada di sana dan mencoba membuka pintu kamar mandi namun Isabella mendorong dengan punggungnya lalu Rian Hoi melaporkan kejadian tersebut dengan menelpon 911 ketika polisi tiba mereka menemukan jasad Yun Mi Hoi dengan tukuk terlanjang di kamar mandi lantai 2 dengan kondisi banyak luka sobek dan tusukan kemudian Yun Mi Hoi dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian pada pukul 10.28 malam Isabella diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan sebagai bronan saat itu usianya masih 18 tahun dan kini ia sudah berumur 25 tahun so itu singkat cerita dari Isabella Guzman seorang anak perempuan yang tega membunuh ininya sendiri so request kalian apalagi yang ada di HSD silahkan komen di bawah so jangan lupa like, komen, dan subscribe bye